Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia Puji, puji, mari kita puji dia Puji, puji, mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu mari kita puji dia Puji, puji, mari kita puji dia Selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik di rumah Apa kabarnya adik-adik? Adik, kakak berharap adik-adik selalu sehat dan penuh dengan sukacita Walaupun di hari ini kita masih beribadah impah secara online Namun kita harus tetap bersukacita dan selalu mengucap syukur Nah adik-adik sudah siap mengikuti impah Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah Jangan lupa siapkan alkitab, hidung ceria dan duduk yang manis Adik-adik, rapingkan undang untuk bangkit berdiri Mari, sama-sama Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawab ambilannya Supaya kamu ikut jejaknya Supaya kamu ikut jejaknya Suri teladanya ikut jejak Nah adik-adik Beribadah impah Ya Bapak Tanya roh kudusmu tercuras kami Adik-adik layan Agar kami beribadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Dapat berjalan dengan lancar Terima kasih ya Tuhan Beribadalah bersama-sama dengan kami Karena kami sudah siap Amin Baik adik-adik Sekarang kita akan masuk dalam litani pujian Mari kita lihatkan alkitab kita Buka dari Masmur 16 Ayatnya yang pertama Dan ayatnya yang kedua Raka ulang ya Masmur 16 Ayatnya yang pertama Dan ayatnya yang kedua Jika alkitabnya sudah ditemukan Kita akan membacanya secara bergantian Kakak baca ayatnya yang keluar Adik-adik baca ayatnya yang kedalam Mari kita mempermasmur Kitam dari Daud Jagalah aku Ya Allah Ku berita ke Engkau lah Tuhanku Baik adik-adik Setelah kita Membaca Masmur kita Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan Adik-adik Duduk Adik-adik Tiba saatnya Untuk kita Membaca Firman Tuhan Adik-adik Siapkan alkitabnya Tapi sebelumnya Kita mau berdoa Di petangan Tutup mata Kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak ya Tuhan Karena Tuhan Sudah menjaga Kami semua Tujuh hari lamanya Dari hari Senin Hingga hari Minggu Dan kami juga Masih diberikan Kesempatan Untuk kami beribadah Impah Di Minggu pagi ini ya Tuhan Walaupun Ibadah ini masih Melalui online ya Tuhan Tapi kami percaya Dan yakin Tuhan selalu hadir Di tengah-tengah Ibadah Kami ini Tuhan Hadir di tengah-tengah Rumah adik-adik Untuk kami beribadah Biarlah ya Tuhan Bentar kami ingin Membaca Firman Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk kami bisa Duduk dengan tenang Ajar kami Tuhan Untuk kami bisa Pasang telinga kami Sehingga Kami bisa mendengar Firman Tuhan Yang dibawakan Kakak layan Dan kami mengerti Sehingga kami Mau menjalankannya Di tengah kehidupan Kami masing-masing Berfirman lah ya Tuhan Karena anak-anak Tuhan Yang setia Siap untuk Menerima firman Amin Baik adik-adik Sudah disiapkan Alkitabnya Kalau sudah Mari kita buka Alkitabnya Dari kitab Perjanjian baru Yaitu Kitab Efesus Pasal 3 Ayat 1 Sampai 13 Ayo kita persiapkan Alkitabnya Kita akan membaca Dari kitab Efesus Pasal yang ketiga Ayat 1 Sampai 13 Kalau adik-adik Sudah menemukannya Kakak Lisa Akan membacakan Ayat yang Ganjil Dan Kakak Retno Akan membacakan Ayat yang Genap Adik-adik Dari rumah Mengikuti ya Mari kita Membaca Alkitab Itulah sebabnya Aku ini Paulus Orang yang dipenjarakan Karena Kristus Yesus Untuk kamu Orang-orang yang Tidak mengenal Allah Memang kamu telah Mendengar tentang Tugas Penyelenggaraan Kasih Karunia Allah Yang dipercayakan Kepadaku Karena Kamu Yaitu Bagaimana Rahasianya Dinyatakan Kepadaku Dengan Wahyu Seperti yang telah Kutulis diatas Dengan singkat Apabila Kamu Membacanya Kamu dapat Mengetahui Daripadanya Pengertianku Akan Rahasia Kristus Yang pada Zaman Angkatan Angkatan Dahulu Tidak Diberitakan Kepada Anak-anak Manusia Tetapi Yang sekarang Dinyatakan Di dalam Roh Kepada Rasul-rasul Dan Nabi-nabinya Yang kudus Yaitu Bahwa Orang-orang Bukan Yahudi Karena Berita Injil Turut Menjadi Ahli Waris Dan Anggota Anggota Tubuh Dan Perserta Dalam Janji Yang diberikan Dalam Kristus Yesus Dari Injil Itu Aku Telah Menjadi Pelayannya Menurut Pemberian Kasih Karunia Allah Yang Dianugrahkan Kepadaku Sesuai Dengan Pengerjaan Kuasanya Kepadaku Yang paling Hina Di antara Segala Orang Kudus Telah Dianugrahkan Kasih Karunia Ini Untuk Memberitakan Kepada Orang-orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tidak Terduga Itu Dan Untuk Menyatakan Apa Isinya Tugas Penyelenggaraan Rahasia Yang Telah Berabad-abad Tersembunyi Dalam Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Supaya Sekarang Oleh Jemaat Diberitahukan Pelbagai Pelbagai Ragam Hikmat Allah Kepada Pemerintah Pemerintah Dan Penguasa Penguasa Di Surga Sesuai Dengan Maksud Abadi Yang Telah Dilaksanakannya Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Di Dalam Dia Kita Beroleh Keberanian Dan Jalan Masuk Kepada Allah Dengan Penuh Kepercayaan Oleh Iman Kita Kepadanya Sebab Itu Aku Minta Kepadamu Supaya Kamu Jangan Tawar Hati Melihat Kesesakanku Karena Kamu Karena Kesesakanku Itu Adalah Kemuliaan Demikianlah Pembacaan Alkitab Yang Berbahagia Adalah Adik-adik Yang Mendengarkan Firman Tuhan Dan Melaksanakan Firman Tuhan Dari Hari Kehari Terpujilah Tuhan Haleluya Selamat pagi Adik-adik Adik-adik Apa kabar Semuanya Kakak Lisa Berharap Adik-adik Yang Ada Di Rumah Dalam Keadaan Yang Sehat Dan Apa Selalu Ceria Dan Bersuka Cita Nah Adik-adik Siapa Yang Sudah Siap Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Ih Pinter Pinter Ternyata Adik-adik Udah Siap Mendengarkan Firman Tuhan Nah Adik-adik Tadi Adik-adik Sudah Membaca Alkitab Dari Mana Ayo Masih Ingat Nggak Iya Betul Dari Kitab Efesus Pasal 3 Ayat 1 Sampai 13 Pinter Pinter Ternyata Semua Nah Adik-adik Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Adik-adik Tau Nggak Siapa Yang Menuliskan Kitab Efesus Ayo Ada Yang Tau Nggak Betul Yang Menuliskan Kitab Efesus Ini Adalah Rasul Paulus Adik-adik Kenal Nggak Siapa Rasul Paulus Adik-adik Rasul Paulus Ini Dipanggil Oleh Tuhan Allah Untuk Menjadi Pengikutnya Adik-adik Tau Nggak Dulu Sebelum Paulus Menjadi Pengikut Tuhan Paulus Ini Apa Suka Menganiaya Umat Tuhan Bahkan Apa Suka Juga Apa Nggak Suka Dengan Umat Tuhan Nah Adik-adik Karena Tuhan Allah Itu Sayang Sama Paulus Dan Tuhan Allah Itu Nggak Pengen Kalau Paulus Itu Melakukan Kejahatan Maka Apa Tuhan Tuhan Allah Memanggil Rasul Paulus Untuk Menjadi Apa Menjadi Pengikut Pengikut Tuhan Nah Adik-adik Pada saat Rasul Paulus Dipanggil Tuhan Allah Rasul Paulus Langsung Menjawab Iya Dan Apa Langsung Menjadi Pengikut Tuhan Allah Untuk Apa Adik-adik Tau Nggak Betul Untuk Memberitakan Apa Kebaikan Kebaikan Tuhan Allah Memberitakan Apa Kebenaran Firman Firman Allah Nah Coba deh Kakalisa Mau tanya Sama adik-adik Yang ada Di rumah Siapa Yang kalau Di rumah Ataupun Di sekolah Dimanapun Kalau adik-adik Dipanggil Sama orang tua Atau guru Langsung Menjawab Iya Ayo Coba Tunjuk Tangannya Siapa Ih Pinter-pinter Kakalisa Berharap Adik-adik Yang ada Di rumah Siapapun Kalau dipanggil Sama orang tua Mama papa Atau oma Opa Om tante Guru Bahkan Adik kita pun Kalau dipanggil Harus menjawab Iya Menjawab Dengan apa Dengan Dengan Baik Dan apa Langsung Mendatangi Orang yang Memanggil Adik-adik Kenapa Gitu Kak Karena Pastinya Kalau orang tua Kita Atau guru Bahkan teman Memanggil Kita Pasti apa Pasti ada Hal-hal Yang mau Mereka Sampaikan Kepada Adik-adik Apa Apa Kira-kira Mungkin Orang tua Adik-adik Mau Menyuruh Adik-adik Melakukan Sesuatu Atau Apa Atau juga Mau Menyuruh Adik-adik Beristirahat Atau Makan dulu Karena Adik-adik Sudah terlalu Lama Bermain Nah Adik-adik Sama Seperti Rasul Paulus Ketika Dipanggil Oleh Tuhan Rasul Paulus Tidak Menolak Panggilan Tuhan Untuk Menjadi Pengikut Tuhan Dan Ia Harus Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Nah Adik-adik Yang ada Di rumah Kita Juga Semua Sudah Menerima Berkat Atau Kebaikan Dari Siapa Dari Tuhan Allah Adik-adik Bisa Sebutin Kira-kira Kebaikan Apa Yang sudah Adik-adik Terima Ayo Sebutin Ada yang Tau Tidak Iya Betul Kesehatan Adik-adik Boleh sehat Sampai Sekarang Ini Lalu Apa Lagi Iya Betul Pekerjaan Mama Dan Papa Sehingga Adik-adik Sampai Hari Ini Boleh Dicukupkan Makanannya Minumnya Lalu Apa Iya Betul Sekolah Sekolah Juga Sekalipun Sekolah Kita Kita Masih Adakan Secara Online Tapi Apa Adik-adik Harus Tetap Mengucap Betul Adik-adik Harus Tetap Mengucap Syukur Dan Apalagi Masih Banyak Kebaikan Atau Berkat Yang sudah Tuhan Kasih Untuk Adik-adik Maupun Kakalisa Juga Nah Adik-adik Yang dikasih Leotohan Yesus Kristus Rasul Paulus Pada firman Tuhan Pagi ini Ingin memberitahukan Bahwa apa Di hadapan Allah Semua orang Berhak menerima Kasih Karunia Kasih Karunia Allah Atau kebaikan Kebaikan dari Kebaikan dari Allah Baik orang Yahudi Maupun Juga orang Yang Bukan Yahudi Nah Adik-adik Dari Sejak awal Kita Sudah Diingatkan Bahwa Apa Manusia Itu Diciptakan Beragam Coba Lihat Kakalisa Punya Gambar Apa Ya Betul Manusia Diciptakan Beragam Ada yang kulitnya Putih Ada yang kulitnya Coklat Bahkan Apa Ada yang Rambutnya Keriting Ada yang Rambutnya Lurus Ada yang Apa Warna Warna rambutnya Ada yang Pirang Warna rambutnya Juga ada yang Coklat Dan Apa Masih Banyak lagi Keberagaman Ada yang Apa Ada yang Orang Jawa Ada yang Orang Menado Ada orang Petak Ada orang Ambon Dan Lain Sebagainya Nah Adik-adik Sama Seperti Rasul Paulus Ketika Ia diminta Untuk Menyampaikan Kebaikan Tuhan Kita Juga Diminta Untuk Menyampaikan Kebaikan Tuhan Atau Berkat Tuhan Kepada Siapa Kepada Semua Orang Lewat Apa Lewat Sikap Dan Perkataan Kita Kakak Lisa Punya gambar Nih Ayo Kira-kira Adik-adik Tahu gak ya Coba Lihat Ini gambar Apa ya Iya Betul Ada Anak-anak Kira-kira Lagi Ngapain Betul Sedang Merapikan Mainannya Lalu Apa lagi Kak Kira-kira Yang bisa kita Lakukan Dari rumah Nah Ini ada Gambar Saudara Ada adik Sama kakak Sedang apa Membantu Mengikatkan Tali Sepatu Itu juga Bisa Kita Lakukan Lalu Apa lagi Yang bisa kita Lakukan Kak Nah Ini ada Satu teman Yang Menangis Jadi apa Teman Yang satu Lagi Menghibur Teman Lainnya Agar Menjadi Apa Menjadi Bahagia Kembali Kembali Lalu Lalu Apa yang Apa yang Bisa Kita Lakukan Lagi Kak Kita Bisa Lakukan Apa Ayo Adik-adik Bisa Lihat Ini Gambarnya Apa Ini Gambar Tentang Anak-anak Yang Sedang Mengerjakan Tugas Jika Jika Adik-adik Diberikan Talenta Kepintaran Dari Tuhan Maka Adik-adik Juga Harus Melakukannya Membagikan Kepintaran Adik-adik Kepada Siapa Kepada Teman Keteman Nah Adik-adik Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Ini Mungkin Kita Sebagai Anak-anak Tidak Bisa Membantu Saudara-saudara Kita Yang terkena Covid Ataupun Yang terkena Dampak Covid-19 Dengan Uang Ataupun Sumbangan Sembako Tapi Kira-kira Apa Yang bisa Kita Lakukan Untuk Saudara-saudara Kita Apa Yol Iya Betul Yang kita Bisa Lakukan Apa Berdoa Betul Kita Bisa Berdoa Untuk Siapa Untuk Para Penderita Covid-19 Untuk Orang-orang Yang terkena Dampak Covid-19 Untuk Siapa Lagi Betul Untuk Dokter Dan Perawat Siapa Lagi Untuk Pemerintah Kita Buat Bapak Presiden Buat Wakil Presiden Buat Para Menteri Maupun Bapak Polisi Dan Tentara Yang Mengamankan Betul Nah Kita Harus Berdoa Berdoa Untuk Mereka Semua Nah Adik-adik Walaupun Pemberian Kita Kecil Atau Bantuan Dari Adik-adik Itu Kecil Tapi Kalau Adik-adik Lakukannya Dengan Hati Yang Tulus Dan Adik-adik Harus Percaya Bahwa Tuhan Akan Memberkati Adik-adik Dan Membuat Semuanya Menjadi Besar Dalam Cinta Kasih Ya Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Sehingga Adik-adik Pun Bisa Merasa Apa Bahagia Betul Baiklah Demikianlah Firman Tuhan Kita Pada Pagi Hari Ini Kiranya Adik-adik Dapat Menjadi Berkat Dan Menyebarkan Kebaikan Kepada Semua Orang Demikianlah Firman Tuhan Amin Oke Adik-adik Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Aktivitas Untuk Minggu Ini Adalah Adik-adik Harus Mengumpulkan Foto Fotonya Apa Adik-adik Tahu Enggak Kita Harus Melakukan Kebaikan Firman Tuhan Di Tengah-tengah Keluarga Kita Misalkan Seperti Yang ada Di cerita Apa Dari hal-hal Yang kecil Saja Misalkan Merapikan Mainan Atau Adik-adik Juga bisa Membantu Kakak Atau adik Yang sedang Kesulitan Lalu Juga Adik-adik Juga bisa Menghibur Kakak Atau adik Atau orang tua Lalu Bisa juga Adik-adik Mengirimkan Foto Pada saat Adik-adik Berdoa Nah Adik-adik Juga bisa Mengirimkan Foto Seperti Apa Kak Seperti Adik-adik Sedang Membereskan Tempat Tidur Nah Ada juga Kejatan Yang di rumah Yang bisa Adik-adik Lakukan Membantu Mamahnya Mencuci Piring Atau adik-adik Bisa Bekerja sama Mama Papa Dan adik-adiknya Beres-beres Di rumah Nah Kirim fotonya Ke Kakak Layan Ya kak Ya betul Nanti adik-adik Foto Lalu Nanti Kirimkan Ke Kakak Layannya Oke Jangan lupa Bukan Hanya Kirim Foto Pas Pegang Sapu Atau Mama Mama Fotoin Aku Aku Lagi Berdoa Padahal Berdoanya Boong-boongan Tapi Harus Dilakukan Dengan Benar Oke Jangan lupa Tugas Minggu Ini Dikerjakan Dan Kirim Fotonya Ke Kakak Kakak Oke Halo Adik-adik Kita Hari ini Kita Akan Menyanyi Dari Kidung Ceria Nomor 184 Bermacam-macam Anak Bermacam-macam Anak Di seluruh Dunia Ada yang Salah Matan Dan putih Kulitnya Yang Hitam Atau Kuling Ramutnya Pun Beda Tapi Dalam Hatinya Sama Semuanya Ada yang Makan Nasi Atau Makan Ubi Ada yang Suka Sagu Atau Suka Roti Berbagai Macam Sayur Dan Ikan Lauk Kulit Dalam Hatinya Sama Semuanya Adik-adik Duduk Yang Manis Saat Ini Kita Akan Masuk Doa Syafat Sekarang Adik-adik duduk Yang Manis Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Akan Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan 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 Yesus Yang Maha Baik Bapak Pada Pagi Hari Ini Kami Ingin Berdoa Untuk Gereja Gereja Yang Ada Di Muka Bumi Ini Tuhan Terutama Kami Angkat Berdoa Untuk Gereja Kami Gereja GPIB Immanuel Bekasi Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Mau Berkati Para Pendeta Kami Para Presbiter Bahkan Para Pengurus Pengurus Dan Juga Pelkat Pelkat Yang Ada Kiranya Tuhan Yesus Mau Berkati Mereka Semua Dalam Menjalankan Segala Tugas Dan Pelayanannya Kiranya Tugas Dan Pelayanan Mereka Ya Bapak Dapat Mereka Lakukan Dengan Penuh Sukacita Dan Hati Yang Tulus Sehingga Mereka Dapat Menjalankannya Tuhan Dengan Baik Tuhan Yesus Tuhan Juga Mau Berkati Pelkat Pelkat Terutama Pelkat Anak Ya Tuhan Kiranya Kau Mau Berkati Kakak Bahkan Adik Adik Yang Ada Dari Sektor 1 Sampai Sektor 9 Maupun Pos Pelkar Karang Satria Tuhan Yesus Mau Berkati Kami Semua Adik Adik Ya Tuhan Di Tengah Tengah Wabah COVID-19 Ini Tuhan Kiranya Kami Mampu Menjadi Anak Anak Yang Baik Anak Anak Yang Dapat Melakukan Setiap Tugas Dan Tanggung Jawab Kami Dengan Baik Sebagai Pelajar Maupun Sebagai Anak Anak Di Rumah Tuhan Yesus Berkati Ya Bapak Kiranya Kami Sebagai Anak Anak Dapat Selalu Turut Perintah Orang Tua Maupun Perintah Guru Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Moserahkan Segala Kegiatan Kegiatan Yang Boleh Berlangsung Di Gereja Kami Tuhan Kiranya Seluruh Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan Di Gereja Kami Tuhan Engkau Mau Berkati Engkau Mau Bimbing Tuhan Sehingga Dapat Menjadi Hasil Yang Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Inilah Doa Dan Permohonan Syukur Karena Sudah Kau Berikan Mama Bapak Yang Baik Kepada Kami Berkati Selalu Kedua Orang Tua Kami Agar Selalu Sehat Dan Bisa Menjadi Saluran Berkat Untuk Kami Kami Percaya Tuhan Yesus Selalu Menyertai Mama Papa Dimanapun Mama Papa Berada Jadikan Mama Papa Kami Sebagai Elain Untuk Membentuk Kami Menjadi Terang Dan Garam Bagi Sekitar Kami Kami Serahkan Mama Papa Kami Kedalam Tanganmu Terima Kasih Tuhan Tuhan Sebagai Orang Orang Sakit Tuhan Berkati Pasien Yang Berada Di rumah Tuhan Berkati Selalu Mendungi Mereka Tuhan Dan Berkati Obat Obatan Yang Mereka 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 Tuhan Semoga Selamat Bagi Tuhan Dan Berkati Dokter Dokter Ataupun Perawat Tuhan Berkati Selamat Selamat Tuhan Untuk Menjaga Dan Melindungi Pasien Tuhan Berkati Lingkungan Rumah Sakit Tuhan Terima Tuhan 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 Yesus Yang Baik Dalam Rangkaian Doa Safat Ini Tuhan Kami Ingin Berdoa Bagi Bangsa Kami Negara Kami Indonesia Tuhan Yesus Yang Baik Tuhan Memberkati Pemimpin Kami Ya Tuhan Dari Bapak Presiden Menteri Menteri Aparat Aparat Negara Yang Membantu Tugas Kepresiden Sehingga Tuhan Bangsa Kami Negara Kami Ini Yang Masih Dalam Covid 19 Ini Tuhan Bersama Sama Untuk Memberantas Sehingga Keadaan Negara Kami Pulih Seperti Sedia Kalah Tuhan Sehingga Kehidupan Masyarakat Dapat Pulih Juga Tuhan Dan Dapat Beraktifitas Dengan Baik Ya Tuhan Tuhan Yesus Yang Baik Inilah Doa-doa kami Ya Tuhan Doa yang Tidak Sempurna Ini Tuhan Ajarkan Lewat Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Mu Jadilah Kendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukurnya Dan Ampun Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Bawakan Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkalah Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Alam 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 Adik-adik Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita mengumpulkan persembahan kita Sambil mengangkat pujian dari Kidung Ceria 298 Baidnya yang pertama dan baiknya yang kedua Kudengar berkatmu turun Kudengar berkatmu turun Menjagai hujan yang sepat Menghidup Padang Turun Tak menghibur yang penang Aku pun Aku pun Yang berkati Aku pun Bapak Jangan Kau Lewati Aku Walaupun Cemat Saya Kau Dekati Namun Rampatmu Berkat Aku pun Aku pun Kasih Adik Aku Adik-adik Mari kita doakan persembahan kita Mari kita berdoa Alah Bapak yang benih Terima kasih Telah menyertai kami Seminggu Sepanjang hidupan kami Tuhan Kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah kau berikan pada kami Bapak kiranya engkau berkati Tuhan yang akan mengelola berkat ini ya Tuhan Berkat bagi sesama Dan juga untuk membangunan tubuh anggota tubuh Terima kasih ya Bapak Adik-adik Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini Kita akan mengangkat pujian dari Hidung ceria 171 Dengan judul Cita Yesus Terima kasih 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 Kegiatan kami selama satu minggu ini ya Tuhan Sehingga kami dapat melakukan seluruh kebaikan Yang telah Tuhan beritakan melalui firman Tuhan Dalam kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Tuhan Yesus Kira-kira yang kau mau berkati kami Mama Papa bahkan kakak-kakak semuanya Tuhan Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Kuberi makasih Amin Memuji Tuhan selalu Mari kita puji dia 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 Puji Tuhan selalu Puji Tuhan selalu Puji Tuhan selalu Mari kita puji dia Mari kita puji dia Mari kita puji dia